karena jika seandainya kita pandai mensyuguri hal-hal yang kecil otomatis hati kita akan gampang sekali untuk bahagia kita memiliki hati yang gampang untuk suka cita hai teman-teman semuanya kembali lagi dengan saya Andi disini ya jadi hari ini saya begitu happy begitu happy dan begitu relax jadi hari ini kita akhirnya punya kesempatan untuk lepas dari kandang kabur dari kehidupan yang telah begitu monoton sekian lama berapa bulan di rumah bisa kabur juga dan hari ini gak jauh-jauh dari Surabaya cuma sekitar 67 kilo dari Surabaya lagi ada di Poubab Safari Resort ini lagi ada di salah satu tempatnya jadi salah satu ujung resortnya masih di dalam wilayah resortnya dimana disini saya bisa duduk santai kan lihat tuh saya duduk nih lagi di atas bukit-bukitan gitu duduk santai dan pemandangan saya di pemandangan di depan saya seperti ini tak tunjukin kalian ya jadi guys besar harapan saya untuk semoga kehidupan kita semuanya kehidupan kalian dan kehidupan saya bisa senantiasa kita bisa mengisi hari-hari setiap harinya dengan perasaan yang penuh syukur seperti ini perasaan penuh rasa terima kasih kepada Tuhan perasaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera seperti ini biar hari-hari kita hari ini besok dan besoknya lagi bisa terus menikmati suasana hati yang damai jadi di konten hari ini saya cuma ingin mengajak kalian semuanya untuk kita bisa sama-sama lebih sering lagi untuk menyukuri hidup lebih sering lagi untuk berterima kasih atas segala sesuatu yang mungkin seringkali kita lupakan ya lebih mensyukuri lagi tentang bagaimana kita bisa tarik nafas dengan begitu enak dan di luar sana juga banyak orang yang sekedar pengen nafas aja mereka harus beli tabung oksigen segala macem karena jika seandainya kita pandai mensyukuri hal-hal yang kecil otomatis hati kita akan gampang sekali untuk bahagia kita memiliki hati yang gampang untuk sukacita bayangkan kalau seandainya sekedar kita bisa nafas dengan enak aja kita bisa bersukacita kita bisa oh Tuhan terima kasih saya bisa nafas dengan baik hari ini bayangkan betapa gampangnya kita akan mewujudkan kebahagiaan untuk hari ini dan hari esok oke kalau begitu teman-teman semuanya saya mau lanjut santai-santai dulu menikmati keindahan dunia yang sebentar lagi mataharinya mau tenggelam oke kalau begitu sekian video saya pada hari ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya bye bye perusutan dulu guys waaah aduh mantep habis sampai bawah kita lihat binatang kece selamat menikmati